Hai ketemu lagi dengan saya Isan, kali ini kita akan membahas mengenai SEO checklist bahasan kita hari ini itu adalah call to action apa itu call to action? call to action itu adalah sebuah ajakan untuk beraksi atau ajakan untuk melakukan sesuatu atau untuk bertindak call to action memang bukan bagian dari ruang lingkup pekerjaan seorang SEO engineer tapi hal ini sangat penting dan harus diperhatikan oleh semua SEO engineers kenapa? karena demi menguntungkan si klien itu sendiri karena klien kan berharap ada konversi kalau dia jualan kenapa call to action itu penting? untuk meningkatkan konversi agar orang beli atau menerima penawaran kita ya selain itu call to action bisa membuat orang berinteraksi dengan website kita dengan demikian maka si user atau si pengguna yang berkunjung ke website kita itu akan stay lebih lama kenapa orang penting stay lebih lama? karena kalau dia tinggal kurang dari 30 detik di dalam website kita maka itu akan dihitung sebagai bounce rate tentu kita tidak ingin orang stay sebentar saja semakin lama tentu akan semakin baik untuk menghindari bounce rate by default Google Analytics itu sudah membuat perhitungan kalau orang stay di bawah 30 menit itu akan dihitung sebagai bounce kalau dia di atas 30 menit maka tidak akan dihitung sebagai bounce itu sebabnya kenapa kita perlu orang stay lebih lama nah apakah call to action bisa diterapkan di semua jenis website? jawabannya tentu yes bisa di semua website akan tetapi jika websitenya teman-teman itu adalah website e-commerce atau menawarkan barang, produk, ataupun jasa maka call to action itu akan bersifat wajib kenapa? ya tentu karena biar terjadi konversi tadi kemudian apa saja manfaatnya? call to action itu ya satu, menghindari agar pengunjung tidak bingung jadi call to action semacam petunjuk mengenai apa yang ingin diri oleh pemilik website tersebut jadi dengan adanya call to action sudah jelas sekali intention atau niat dari si pemilik website mau ngapain dengan websitenya dan berharap apa dari visitor atau pengunjungnya nomor dua, mengarahkan pembaca kemana mereka harus ngeklik atau membuka sesuatu misalkan ini orang sudah selesai membaca kemudian kita tidak menempatkan apa-apa di bagian akhir dari artikel kita maka tentu orang akan bingung dia mau ngapain seterusnya, selanjutnya ingat tujuan kita adalah biar orang still lebih lama maka kita harus mengarahkan mereka dan hal tersebut tiga, mengurangi bond rate ini itu sudah kita bahas di awal tadi kenapa bond rate itu penting sekali ya sekali lagi karena ketika user itu berinteraksi dengan website kita maka itu akan membuat mereka tinggal lebih lama dalam website yang keempat, membuat website lebih tertata karena niat dari pemilik website kan sudah terlihat jelas nih yaitu ingin menawarkan sesuatu atau menawarkan sesuatu jadi terlihat tertata, terorganize dimana kita harus menempatkan call to actionnya atau kata atau kalimat call to actionnya ya kita bisa taruh di semua halaman ya homepage bisa, di semua halaman artikel yang kita miliki pun bisa dan nomor dua yaitu pastikan call to actionnya mencolok atau lebih terang daripada warna yang lainnya biar mudah diraih atau mudah dijangkau oleh si pembaca selanjutnya bisa di tengah artikel bisa juga di bagian akhir dari artikel atau kalau dia tampilannya di desktop untuk pembaca desktop itu bisa di sidebar kiri dan kanan ini salah satu contohnya primary CTA ya ini call to action utamanya dia main headline jadi dia taruh di bawah sub judulnya atau dia taruh di bawah judulnya jadi dia bisa langsung tidurin kemudian kalau di mobile ini ada salah satu sampel ya slower and faster kalau kita taruh seperti yang ada di sini ini dia agak lebih slow kalau kita taruh di sini bottom buttons itu di bagian akhir kita bagi advertiser itu sangat tahu bahwa bagian akhir dari artikel itu sangat penting dan konversinya sangat tinggi jadi penting sekali kita taruh call to action di situ karena setelah orang selesai membaca dia tidak tahu mau ngapain nah dia bisa klik gitu sesuatu yang ingin kita tawarkan kemudian kata kalimat call to actionnya seperti apa ini kalau dalam bahasa Inggris ya kalau bahasa Indonesia disesuaikan saja misalkan read more learn more book now watch now buy now try for free atau daftar sekarang download sekarang dapatkan bla 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 itu bisa jadi kalimat atau kata call to action itu sendiri kemudian contohnya di realitanya seperti apa ini saya sudah buka tadi ini SEMRAS ya ini salah satu artikel di SEMRAS judulnya what is search engine marketing and how does it work so ini contohnya kita temukan nanti kita akan cari call to actionnya di mana dia tempatnya di bawah tadi di bawah judulnya tidak ada ya ini di tidak terlalu tengah tapi yang jelas di jauh di bawah setelah satu sub judul dia taruh call to action kebetulan dia menggunakan try for free get 55 plus tools to improve SEO kemudian try for free ini satu kita scroll down lagi ya ini choose the right keyword ini yang kedua try for free lagi dia masih menggunakan kata yang sama kita scroll down ini artikel ini cukup panjang ya jadi masih kita scroll dulu aja ya ini create perfect keyword list try for free lagi dia menggunakan satu kata saja yaitu try for free sampai ke bagian akhir artikel harusnya akan ada kita lihat ya ini bagian akhir dari artikelnya karena ini sudah learn more about SEMRAS so analyze competitor ads dia menggunakan konsisten menggunakan kalimat yang sama kata atau kalimat yang sama try for free jadi itu contohnya di reelnya ya ini juga bisa tergorong sebagai call to action ya tulisan subscribe ini tapi ini minor karena dia kurang begitu mencolok dan tulisannya kecil kalau kita bandingkan dengan hal ini jadi itu dalam implementasinya ini salah satu sampelnya diimplementasinya seperti apa itu saja mengenai SEO checklist sampai jumpa di video tutorial selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati